Ya, kita beralih ke informasi kuliner nih, Kevin dan pemirsa ini kayaknya bisa bikin kita lapar pagi-pagi. Ada seorang penjual mie ayam di Bantul menjual mie ayam porsi jumbo dengan harga murah yaitu 8.000 rupiah loh per porsinya. Waduh-waduh, murah sekali ya Angel ya. Dan pemirsa setiap harinya nih mie ayam rober ini bisa terjual rata-rata 700 mangkok. Ini dia, mie ayam murah meriah dengan topping melimpah. Kedai mie ayam yang berlokasi di Dusun Trisigan, Murtigading, Sanden, Bantul ini banyak diburu perikmat mie ayam. Dengan harga 8.000 rupiah per porsi, warung ini selalu ramai pembeli. Sutarno, pemilik dari warung mie ayam ini sudah berjualan mie ayam sejak 14 tahun lalu. Sutarno pun sengaja membuat menu mie ayam luber, yakni mie ayam dengan ukuran dan topping melimpah. Potongan daging yang dibuat luber membuat mangkok mie ayam di alasi piring. Tampilan mie ayam yang menggugah selera ini pun viral. Di media sosial membuat warga berbondong-bondong ingin mencicipi rasanya. Setiap hari sedikitnya, 700 porsi mie ayam terjual yang menghabiskan 70 kg mie dan 25 kg daging ayam. Di hari libur atau akhir pekan, penjualan mie bahkan mencapai 900 porsi. Banyak yang suka itu. Alhamdulillah kalau anak-anak sekolah pasti yang lebih. Berapa harganya? 8.000. Ya, untunglah. Dikit-dikit tapi kan habisnya banyak. Pastinya enak. Mie-nya kenyal. Porsinya melimpah. Dengan harga segitu kira-kira menurut mbak murah nggak sih? Dengan harga segitu apa dapetnya? Murah-murah sekali. Terjangkau, sangat terjangkau untuk masyarakat. Enak sih. Banyak banget. Sampai luber-luber. Warung mie ayam luber di Bantul ini buka setiap hari. Mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Toping melimpah dengan harga murah meriah. Mie ayam luber Bantul pun diburu semua kalangan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews melaporkan.